Nah kita masukkan Nah ini jalur ya friend Jadi jalurnya kesini Habis itu dibawahnya Kiprok Ini di tengah-tengahnya ini Dekat Halo semua Kembali bersama aku Manik Di 3835 Di DIY Kali ini kita mau ganti kabel Taktometer Atau selang Nih RPM Ninja RR ya Ini karena udah usia Dia lepas cuy Ini lepas Jadi RPM nya tidak nyala Riding nya jadi kurang asik Kalau gak ada RPM geraknya Jadi kita ganti Ini nyambungnya ke Bagian speed out Nah nyambungnya kesitu Jadi kita Lakukan Lepas dulu Disini kita mau lepas Disana juga kita mau lepas Dan ini kita udah beli Di kawas sakinya langsung Kabal takometer Yang pertama kita lepas dulu Baut atau drat yang ada Ujung yang ada di Bagian Speedometer nya ya teman-teman Ini Prosesnya Kita lewat situ ya tangannya ke situ aja Nah kita puter Drat nya biar lepas Terus ini teman-teman Ini bagian Selang nya Kabel takometer nya Yang gede Itu di bagian Mesin Yang kecil Di bagian speedometer nya ya Kita lepas dulu Ini ya Kodenya sih Ini ya 540180001 Ada juga yang bagian Khusus ZX Aku gak tau bedanya Dimana Sisi Desen sih sama panjang Sama aja ya Mungkin rekan-rekan yang paham Bisa Comment Kita sekarang Buka dulu Plastik nya Nah ini teman-teman ya Kita udah lepas kabel nya Bagian yang gede Bagian mesin Terus ini bagian yang ke Speedometer Ya Oke teman-teman Jadi Untuk mencapai bagian mesin Kita harus lepas tangki Lepas saringan juga Dan disini dia Apa namanya Drat untuk masuk ke RPM nya ya Terus sedikit tambahan Ini kita Kenapa ada kabel merah Ini untuk kabel bell ya Karena kita pasang bell yang lebih gede Seperti itu Kita lepas sekarang Bautnya Ini Bawahnya Yang bawah Karena dia Ini Tercah dia Oh Dah 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 Tarik ya Eh Ya Tidak 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 Wah Cukup Oke 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 teman-teman Kita bandingin sekarang ya Yang ini Yang rusak Ini pecah dia Bagian ini ya Pecah bagian ini ya pecah karena usia dan lain-lain ya dia retak dia dan kita udah ganti yang baru sekarang disini oke sekarang kita pasang ke motornya bagian pertama teman-teman kita pasang dulu di bagian sini ya nah itu dia ada rumah rumah apa namanya rumah kabel RPM nya nah kita masukkan pelan-pelan aja masukkan habis itu baru kita kencangkan baut atur deratnya udah caranya gini ya Fren satu tangan megang satu tangan lagi muter deratnya kayak gitu udah ini pinggir mas tangannya nah kayak gitu ya pelan-pelan aja biar deratnya masuk tapi tadi kabelnya masuk dulu ke lubang gini ya baru ini ya tangannya kita kencang udah ya gak kencang banget kan tadi juga nah ini jalur ya Fren jadi jalurnya kesini habis itu di bawahnya kiprok di bawahnya kiprok ini di tengah-tengahnya ini dekatnya kabel gas baru kita turun sekarang ke bagian rumahnya si RPM disitu oke ini sekarang bagian mesin ya Fren yuk kita masukkan dulu di bagian rumahnya biar pas nah baru deratnya sekarang kita turunkan deratnya udah terus lagi dikit terus terus sampai habis oke stop ya soalnya ini gak terlalu kuat sih udah segitu aja sip nah jadi udah kepasang ya Fren itu udah kepasang dengan baik sekarang RPM sudah kembali dengan normal ini kabelnya kita rapikan sekarang karena panjangnya sesuai yaudah aman oke teman-teman ini saringannya udah kepasang jadi kabel RPM tepat berada di bawahnya ini ya tepat berada di bawahnya jadi so far kembali seperti semula itu dia kabelnya oke teman-teman ini motor udah kita nyalakan dan RPM sudah bekerja sebagaimana mesti ya dan oke tebab kalau naik ninja gak ada RPM itu kurang asik mending gak ada ini indikator kecepatan kalau gak ada RPM tuh gimana rasanya kalau ninja ya dengan nambahnya RPM ini lebih sensasi ridingnya lebih terasa dan normal lagi oke teman-teman itu dia cara pasangnya jadi kalau saran aku lepas di depan dulu baru lepas di bagian baru lepas di bagian mesin gitu ya jadi yang pertama kita lepas di bagian speedometer nya baru lepas di bagian mesin oke teman-teman oke teman-teman itu tadi cara ganti selang speedometer atau takometer ninja RR ya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar nanti kita kalau bisa jawab ya bisa jawab tak jawab kalau gak bisa ya gak tak jawab nanti kita cari solusinya bersama itu dulu untuk cara ganti selangnya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax